La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Karisma beliau yang luar biasa membuat masyarakat dari dalam dan luar negeri berkondong-kondong datang ke tempat beliau di kompleks sekumpul Markabura Muhammadun Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam satu channel Youtube yaitu Giandra Al-Ghifari Channel yang membuat tentang informasi, religi, motivasi dan islami Jangan lupa subscribe dan like agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Abah gurus kumpul ialah Giyahi Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani Seorang pelama besar yang sampai akhir hayat beliau masih memberikan ilmu agama bagi masyarakat Karisma beliau yang luar biasa membuat masyarakat dari dalam dan luar negeri berkondong-kondong datang ke tempat beliau di kompleks sekumpul Markabura untuk mengikuti pengajian Abah gurus kumpul Gurus kumpul dilahirkan pada malam Rabu 11 Februari 1942 di desa dalam pagar Mertapura Timur Kabupaten Banjar dari pasangan suami istri Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Zaini dengan Hajah Masliah binti Haji Mulya bin Muqyiddin Mutiara Hikmah Abah gurus kumpul Hidup di akhir zaman ini jalan menuju Allah yang paling selamat ialah dengan memperbanyak sholawat dan istighfar Aku dijalankan guruku di jalan sholawat Maka aku juga menjalankan muridku di jalan sholawat memperbanyak baca sholawat Perbanyaklah beribadah sebelum nikah supaya keturunan kita hidupnya nyaman Kalau dari balik sampai tua yang diurusnya hanya dunia maka CH6 sudah menunggu di akhirat Hendaknya orang memikirkan dunia sekedar seperlunya saja Khusus jam 2 malam sampai subuh adalah majelis orang sholawat Bangunlah walau sebentar supaya mendapatkan madat mereka Karena pada jam itu semua awliya bangun mendoakan muslimin dan muslimat Bila tidak penting tidak usah keluar rumah Tidak usah kumpul-kumpul yang tidak memberi manfaat Perbanyaklah membaca sholawat Membaca Al-Quran Jaga hati dari sifat meraja hebat Merasa memiliki Merasa suci Ingat-ingat akan mati Harta diwarisi keluarga Jasad diwarisi cacing Ilmu kembali pada Sang Maha Pencipta Hanya dosa yang kita bawa Maka syafaat Rasulullah yang kita dambakan Timbunya teramat dan sampainya seseorang kepada derajat wali Karena istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW Jalan paling cepat wasil sampai mencapai makrifat kepada Allah dan Rasulullah adalah menyenangkan Rasulullah dan Guru Ada dua hal yang utama yang dapat menyenangkan Rasulullah Pertama Hadir majelis ilmu dan mengamalkan ilmu Kedua Memuji Mencintai dan menyayangi Rasulullah termasuk akhlul baik keturunan Rasulullah Ulama dan Guru Tidak ada jalan untuk selamat di akhir zaman ini Melainkan mendekati dan mengambil berkah ulama atau wali baik yang masih hidup maupun sudah wafat Maksudnya mendekati dan mengambil berkah yaitu mencintai membantu bersilat rohim Hadir di majelis mengamalkan segala ilmu wiritan dan nesehat mereka Siarah kekubur mereka apabila sudah wafat Jiri orang yang tahu aduk rendah diri ialah mau menerima kebenaran meskipun kamu dengar dari mulut anak kecil Menutup aurat wajib hukumnya dan menutup kemuliaan dari lebih wajib hukumnya Biasa-biasa sajalah jadi orang itu Usahakanlah dirimu ada di hatinya wali Karena hati wali selalu dipandang Allah dengan hujan rahmatnya Jika kamu ada di hati mereka maka kamu pun mendapatkan hujanan itu Di antara obat penenang hati Yang pertama baik sangka kepada Allah Kedua baik sangka kepada Rasulullah Ketiga baik sangka kepada awliya Allah Keempat baik sangka kepada orang Islam Kelima selalu bersyukur dengan apa yang ada Supaya disayangi para awliya Allah Yaitu sering-sering kirim al-fatihah kepada mereka Barang siapa cinta orang soleh dan membesarkannya Maka Allah akan memberikan keturunan yang soleh Aku selalu berada di dalam ruh pecinta-pecintaku Apabila ada rasa rindu di hati kalian Berarti aku maujib sudah di batin kerinduan kalian Bacaan ketika abah sukumpul minum obat dan minum air putih Bismillahirrohmanirrohim Nawaitu sifat bibarokatil Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang paling celaka itu senang mendapat pujian orang lain Padahal sifat yang dipuji orang itu tidak ada padanya Mensyukuri ilmu dengan mengamalkannya Mensyukuri amal dengan ikhlas Mensyukuri ikhlas dengan istighfar Sekarotel maut itu mudah Bagi orang yang rajin membaca istighfar Supaya mati kita dalam keadaan beriman dan khusnol khotimah adalah Jangan sekali-kali kita melihat kekurangan dan keburukan orang lain Kita takkan pernah bisa berkawan selama kita masih memandang dosa daripada kawan kita Oleh sebab itu pandanglah diri sebelum memandang diri orang lain Orang yang beriman ketika tertimpa musibah menganggap itulah hari raya bagi dirinya Karena dosanya dipersihkan oleh Allah Jika kita kalah dengan sesuatu itu Tandanya Allah menghilangkan yang tidak baik untuk kita Orang putus asa adalah orang yang gagal dalam hidup Orang yang terus berjuang Orang yang berhasil walaupun belum terlihat keberhasilannya Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita Mudah-mudahan dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah S.W.T Berkat Rasulullah S.A.W. Waliullah Guru-guru kita dan orang-orang sholat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Allahumma salli ala shaytina Muhammad Wala ala shaytina Muhammad Terima kasih telah menonton!